Tri Purwanti atau yang dikenal dengan Madam Puri, menjaga masa depan anak-anak jalanan di kawasan bambu apus yang lekat dengan aktivitas kriminal dengan membuka kelas belajar. Berbagai pelajaran seperti kelas bahasa Inggris, agama dan bermusik mampu menjadikan anak-anak bambu apus produktif dengan kegiatan positif. Generasi muda di kawasan bambu apus Jakarta Timur kerap melakukan hal negatif, mulai dari tawuran antar sekolah, antar lingkungan, menjadi bandar narkoba, hingga menjadi pelaku begal. Untuk menghilangkan stigma anak-anak muda di kawasan tersebut, Tri Purwanti atau yang dikenal Madam Puri melakukan aksi sosialnya. Ia membuka tempat belajar yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk belajar, mulai dari kelas bahasa Inggris, agama, hingga bermusik dapat diikuti secara cuma-cuma. Untuk memberikan pengalaman bekerja di tempat ini, Madam Puri juga membuka pelatihan menjadi montir dan memberdayakan masyarakat setempat untuk menjadi relawan dan mengajar berbagai kelas akademik. Bagi Madam Pur, pendidikan, perhatian, dan pengalaman adalah kunci melindungi generasi muda dari pelaku dan hal-hal negatif. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Tri Purwanti, Pegiat Sosial di Bambu Apus. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Bu Purwanti, apa kabar? Selamat siang Mbak Lintang, Alhamdulillah baik. Baik, Bu Pur. Di tengah anak-anak jalanan di kawasan Bambu Apus, dan juga mereka leket dengan anak-anak yang memiliki kriminal. Lalu, seperti apa sih Bu yang membuat Ibu Purwanti ini tertarik untuk membuat sebuah kelas belajar bagi mereka, Bu? Dasarnya adalah kan saya punya anak juga, ngeliat mereka yang di jalanan, yang nggak kenal dengan pendidikan, mereka abai. Karena memang dasarnya adalah mereka nggak dapat support dari rumah, dari orang tuanya sendiri. Itu yang membuat saya berpikir, kenapa nggak gitu loh, kita langkul mereka, karena mereka punya masa depan, Mbak. Mereka harus punya jenjang pendidikan yang tertentu, karena mereka butuh itu untuk masa depan mereka. Sebab itu saya berinisiatif untuk ngajak mereka, yuk kita belajar di rumah, gitu loh. Kalian harus belajar, karena kalian butuh pendidikan itu, kalian butuh ilmu pengetahuan. Memang butuh waktu banget, Mbak, gitu, karena mereka anak-anak yang luar biasa buat saya, anak-anak istimewa. Jadi memang butuh waktu banget untuk ngajak mereka kembali ke dunia pendidikan, dan memberi mereka motivasi, dan juga memberi mereka pengertian pentingnya tentang pendidikan. Desiknya itu sih, Mbak. Baik, Bu Purwanti, lalu sebenarnya seperti apa sih, Bu, kondisi anak-anak yang ada di kawasan bambu apus tersebut, Bu? Boleh diceritakan, Bu, mungkin sampai saat ini? Kalau saat ini, saat ini sih sudah mulai membaik, Mbak, gitu. Kalau cerita dari awalnya dulu memang kembali lagi. Mereka itu awam, mereka itu karena tidak ada support-nya, mereka tercepat sekali terpengaruh dengan pergaulan di luar. Jadi yang mereka cari adalah kenyamanan dengan teman. Kenyamanan yang salah. Jadi buat mereka pendidikan itu, sekolah itu nggak penting. Yang penting gimana caranya mereka dapat teman yang banyak. Mereka dapat bergaul ke luar. Mereka bisa bersenang-senang di luar sampai mereka abai. Dan kembali lagi tidak didukung oleh orang tua. Jadi ada pembiaran dari rumah. Jadi untuk pendidikan dulu itu, buat mereka itu nggak penting. Jadi benar-benar anak-anak muda itu bebas di luar. Mereka bisa berkeliaran di jam-jam sekolah. Saat ditanyakan soal pelajaran, nol. Buat mereka yang penting, saya terdaftar sebagai siswa SMP, SD, SMA. Itu sudah cukup. Jadi miris sekali. Alhamdulillah untuk sekarang itu mereka sudah mulai paham. Mereka sudah mulai mengerti dan mereka sudah mulai merasakan. Efek dari kenakalan mereka yang masa lalu itu rugi. Membuang waktu, membuang usia. Jadi Alhamdulillah Mbak Lintang, kalau untuk sekarang itu sudah mulai membaik. Walau sudah mulai timbul lagi nih bibit-bibit baru, anak-anak baru yang mau mengulang lagi kegiatan yang seperti dulu. Bu Purwanti, menurut anak-anak pendidikan awalnya tidak penting. Tapi menurut Bu Purwanti, pendidikan itu penting. Lalu bagaimana Bu, untuk mendekatkan diri Ibu Purwanti, untuk mengajar mereka, metode apa mungkin yang dilakukan Ibu Purwanti untuk membuat pendidikan ini penting dan juga diikuti oleh anak-anak di kawasan Bambu Apus? Oke Mbak. Yang penting ada pendekatan. Karena yang saya pegang ini adalah anak-anak istimewa. yang saya bilang itu benar-benar anak luar biasa. Hanya butuh pendekatan. Kasih mereka kepercayaan. Kasih mereka kasih sayang yang seperti kita kasih sama anak-anak kita. Itu memang butuh waktu. Karena saat itu ada 15 anak. Itu yang mereka berbeda-beda sifatnya. Jadi pendekatannya pun berbeda-beda. Dasarnya adalah saya menyisikan waktu dalam seminggu itu full untuk mereka. Dan tiap hari saya lakukan pendekatan untuk bicara. Menjelaskan kepada mereka apa itu artinya pendidikan. Apa manfaatnya ke depan. Apa kerugiannya bila mereka tidak menjalani masa-masa pendidikan mereka. Paling tidak minimal sampai SMA. Jadi saya ngasih pengertiannya itu yang mereka tidak dapat dari rumah. Yang mereka tidak dapat dari luar. Itu ekstra banget Mbak. Karena kita butuh waktu yang amat sangat lama. Karena berbicara dengan mereka itu tidak sama dengan berbicara anak-anak yang baik-baik saja. Mereka butuh penyampaian dengan bahasa yang bisa mereka tangkap. Dengan pendekatan yang khusus. Yang ketulusan dari kita mereka paham. Kalau kita hanya nyuruh-nyuruh itu tidak bisa. Ya Alhamdulillah. Walaupun takes time banget. Tapi akhirnya mereka mengerti. Dan mereka merasakan manfaatnya saat mereka kembali ke bangku sekolah. Itu Mbak Bintang. Baik. Menghabiskan waktu yang cukup banyak ya Bu. Untuk mendekatkan diri Ibu kepada anak-anak. Yang mungkin tadinya mereka berpikir bahwa pendidikan adalah hal yang tidak penting. Lalu sampai saat ini apa nih Bu? Yang diajarkan di kelas belajar yang Ibu buat. Sampai akhirnya anak-anak di kawasan Bambu Apus tergerak untuk mengikuti pelajaran tersebut. Kalau sekarang ini kan saya kerjasama. Saya kerjasama dengan PKBM. Saya juga menarik relawan. Saya bekerjasama dengan RPTRA. Karena di tempat saya itu ada RPTRA terdekat yaitu RPTRA Gebangsari. Saya manfaatkan fasilitas yang ada di sana. Sarananya sudah disiapkan. Saya membuka PKBM dengan berinduk pada ada salah satu PKBM yang memberikan layanan yang bagus. Mereka memberikan biaya yang lumayan lebih murah bila saya mau membantu di sana. Dan bahkan ada yang free. Jadi saya mengikut sertakan beberapa pihak yang bekerjasama. Gimana caranya anak-anak ini bisa nyaman. Walaupun mereka tidak duduk di bangku sekolah. Pelajarannya kalau di rumah, di pendoko saya, itu saya hanya mengajarkan bahasa Inggris. Kalau ada relawan, anak-anak butuh. Saya mengajarkan sesuai dengan kebutuhan. Bila ada pelajaran yang lain, saya menarik relawan. Kalau memang dirasa mereka butuh, tapi mereka tidak mampu dalam segi biaya, saya kembali lagi berkoordinasi dengan PKBM Salsabila. Kalau anaknya mau, saya akan masukkan. Untuk mengikuti jenjam pendidikan yang layak di sana. Tapi memang karena anak-anak sulit, Mbak Lintang. Tidak semua anak mau langsung masuk ke sekolah. Akhirnya saya bekerjasama kembali dengan para relawan. Baik belajar di pendoko saya, maupun di RPTRA. Dan memang butuh pendekatan. Kalaupun yang tidak mau di sekolah, biasanya mereka itu belajar itu semaunya diajak. Kita ikuti, Mbak. Yang penting mereka mau datang, mereka mau duduk manis dan mengikuti pelajaran. Pelajaran umum, Mbak. Tapi basic kalau saya hanya mengajarkan bahasa Inggris. Dan juga memanggil guru agama. Yang sekarang masuk saya jalankan itu, Mbak. Baik. Dibantu oleh relawan ya, Bu. Untuk tentunya tidak Ibu Purwanti sendiri ya, Bu. Karena begitu banyak anak-anak yang mungkin masih sulit untuk mengajak mereka agar belajar. Namun sedikit demi sedikit, Ibu juga telah membantu mereka untuk mau belajar. Lalu tadi sempat diciplikan bahwa Ibu juga mengajar bahasa Inggris ya, Bu. Dan juga mata pelajaran agama. Mengapa dua pelajaran itu penting untuk diajarkan kepada anak-anak di kawasan Bambu Apus? Kalau dulu itu anak-anak dibilangin bahasa Inggris itu apaan sisok tahu banget gitu kan. Tapi sejak mereka tahu HP, mereka tahu IT, mereka tahu medsos, dan saya selalu ngasih tahu, ini loh bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua. Dimanapun kamu kerja, apapun yang kamu pegang, itu pasti ada bahasa Inggris. Itu penting banget gitu loh. Semua pelajaran penting, tapi paling tidak kamu menguasai dua bahasa. Kamu bisa bahasa Indonesia, kamu bisa bahasa Inggris, pekerjaan kamu akan lancar. Itu akan baik saja. Karena paling tidak kamu memegang satu bahasa asing. Itu sebabnya saya selalu minta anak-anak, yuk paling tidak bisalah berbahasa Inggris yang secara pasif. Untuk agama, itu penting banget mbak. Secara yang kita harus pahami, anak-anak sekarang itu etikanya sudah jauh dari kurang. Maaf, kita butuh IT, kita butuh medsos. Tapi kalau tidak kita kasih fondasi agama, loss, mereka nggak punya rem. Mereka nggak tahu artinya sopan santun, nggak tahu itu apa etika, nggak ada remnya. Tapi dengan kita memasukkan pelajaran agama, paling tidak mereka tahu dasar-dasarnya. Apa yang boleh dan apa yang tidak yang mereka jalankan di kehidupan mereka. Itu basicnya mbak. Baik. Pelajaran bahasa Inggris untuk membuat mereka lebih banyak belajar bahasa ya bu. Dan juga agama. Untuk ditanamkan agar mereka lebih memahami bagaimana buruk dan baiknya bu ya dalam kehidupan. Lalu bu, di kelas belajar ibu juga ada juga kelas keterampilan ya bu ya. Seperti montir dan lain sebagainya. Tapi kita ingin membahasnya lebih lanjut lagi. Tapi usah jeda ya bu ya, ditahan dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama Ibu Tri Purwanti, pegiat sosial di Bambu Apus. Bu Purwanti, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi bu. Tadi dalam kelas belajar tentunya ibu mengajarkan mata pelajaran umum ya bu ya seperti bahasa Inggris dan juga pelajaran pendidikan agama. Lalu tadi juga ditayangkan sempat ada keterampilan bu untuk anak-anak di sana. Bu boleh sedikit diceritakan mungkin keterampilan apa dan tujuannya apa nih bu untuk anak-anak di sana? Kalau keterampilan saya biasanya bekerja sama dengan disnaker mbak gitu. Jadi yang sering diberikan itu adalah montir. Karena anak-anak saya tuh senang bongkar pasang motor. Dan mereka memang mantan-mantan geng motor jadi mereka lebih detil lagi, lebih tahu lagi. Dan juga kelas ngelas. Itu mereka juga butuh itu. Maksudnya dengan adanya pelatihan seperti ini mereka jadi makin mahir. Yang sebelumnya mereka hanya cuman bongkar aja tapi nggak ngerti. Nah dengan pelatihan ini mereka lebih pasi lagi. Bahkan setelah pelatihan anak saya ada salah seorang udah buka bengkel, mandiri mbak gitu. Jadi mereka lebih mengerti lagi. Dari sekedar hobi, akhirnya mereka menjadi pekerjaan. Begitu juga mengelas. Memang, tapi memang rada susah. Rada susah ngajak mereka. Karena yang mereka mau adalah mereka mau belajar, langsung kerja. Sedangkan pelatihan ini kan dari pemerintah itu hanya memberikan pelatihan saja. Untuk penyaluran pekerjaan yang masih belum. Nah anak-anak spesial seperti anak-anak saya ini mereka maunya tetap kadang banyak yang maunya instan. Hanya sebagian yang mau oh iya saya belajar mak yang penting saya bisa, nanti bisa saya praktekin. Tapi sebagian besar mereka maunya yaudah langsung kerja. Nah Alhamdulillah, saya bisa sortir itu hanya yang niat benar-benar pelatihan. Saya salurkan mereka ke tempat pelatihan sesuai dengan info dari pelurahan, dari kecamatan, dan di snaker. Itu biasanya kita dikasih tempat mbak. Bukan di pendokot, tapi dikasih di tempat dengan beberapa anak karena memang membutuhkan lahan yang luas, ada banyak alat di situ. Dan memang benar-benar bermanfaat bagi sebagian anak, dan sebagian lagi memang saya butuh waktu banget untuk mengelus mereka untuk mau ikut pelatih hari. Itu aja mbak. Baik Bu Purwanti. Apakah keterampilan tersebut Ibu juga turut menjaga dan mengawasi mereka untuk bagaimana sih melakukan atau melakukan keterampilan montir tersebut Bu? Apakah juga mereka diberi ruang untuk berkelukesah kepada Ibu bagaimana kegiatan mereka sehari-hari? Dan sebenarnya apa yang mereka inginkan Bu? Kalau setiap kali pelatihan, apalagi itu saya yang nyarani mereka untuk mengikut, saya harus ada di tempat mbak. Dimanapun mereka melakukan pelatihan, paling tidak setiap hari, dalam beberapa menit, kayak dalam satu jam, saya harus nongol di sana. Nanti waktu istirahat, biasanya saya datang, saya ngajak ngobrol, apa aja yang dipelajari hari ini, terus kesulitannya di mana, mereka akan ngasih tahu, ya begini, paling tidak saya nongol di mata mereka. Paling tidak dalam satu hari mereka harus melihat saya. Jadi kehadiran saya itu memotivasi mereka dan saya pikir tidak masalah gitu loh. Mereka hanya butuh kehadiran fisik saya di sana. Tapi kalau untuk curhat, biasanya saya dalam sehari-hari di luar pelatihan, kami selalu ngumpul di pendong-pombak. Kita ngumpul bareng atau di rumah salah seorang anak yang memang mau didatengin sama saya. Itu kita semua ngumpul, kita sharing. Itu satu-satu biasanya saya tanyain. Dari yang awalnya cuma saya tanyain sampai akhirnya mereka curhat sendiri kalau ada kendala emak, ngobrol yuk gitu loh. Baik dari di rumah maupun di lingkungan teman-teman. Karena jujur mbak, mereka berubah menjadi baik. Tapi kan mereka tidak lepas dari lingkungan di luar, dari lingkungan teman-teman. Karena anak-anak spesial seperti mereka, ikatannya kuat sekali mbak di komunitas mereka yang di luar. Jadi itulah yang saya pantau. Setiap kali ada sesi curhat, itu saya manfaatkan. Mak nih teman saya begini. Mak di rumah saya begini. Itu saya dengarkan. Dan kita cari solusi bareng-bareng. Apa yang baik buat mereka, apa yang bisa mereka lakukan. Jadi saya tidak memaksa dengan nasihat saya, kamu harus begini bang, kamu harus begitu, jauhin ini bang, jauhin ini. Gak bisa mbak. Kita harus pelan-pelan ngelus mereka. Pelan-pelan ngasih saran ke mereka. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk kebaikan diri kamu dan masa depan, apa yang tidak. Jadi saya selalu melepaskan kembali ke mereka. Kamu pikir mana yang baik. Kamu pikir lagi, apa yang kamu bisa lakukan. Jadi mereka juga lepas mbak, tidak terikat dengan apa yang saya sarankan. Itu sih mbak, yang terpenting buat mereka adalah perhatian dan kasih sayang. Yang mereka kurang dapatkan di rumah. Baik, Bu Purwanti. Tentu saja tadi yang Ibu sampaikan bahwa anak-anak juga butuh pendekatan yang berbeda-beda, Bu ya. Karena setiap anak juga berbeda-beda ya, Bu ya. Cara mendekat untuk bisa belajar. Lalu, Bu Purwanti, kita membahas tentang bagaimana kondisi orang tua mereka. Apakah orang tua mereka setuju anak-anaknya ikut di kelas belajar, Bu Purwanti? Kalau kembali lagi ke orang tua mbak, karena sebenarnya orang tua dan lingkungan rumah itu jadi akar masalahnya mereka mbak. Jadi saat anak-anak mereka sudah nyaman di pendopo saya, sudah nyaman dengan saya, mereka ya sudah lepas tangan gitu. Justru sebagian orang tua yang sampai anaknya saat itu berhari-hari di rumah saya, mereka cuma datang, Bu, enggak ditanyain anaknya, enggak apa-apa. Anak saya sudah sama madan, berarti aman. Nah, yang seperti itu mbak, yang justru buat saya mengkhawatirkan. Artinya, orang tua sudah melepaskan ke saya, terserah deh anak saya mau diapakan. Justru semakin lepas ikatan mereka terhadap anak mereka. Saya berusaha untuk mengadakan parenting buat orang tua. 20 saya mengundang orang tua, 5 yang datang. Karena apa? Mereka tidak tertarik untuk itu. Dan itu yang sebenarnya jadi PR saya. Bukan hanya anak yang harus kita perbaiki, tapi cara edukasi orang tua di rumah. Itu yang terpenting dan itu yang sangat mempengaruhi. Sebab itu, anak-anak saya akhirnya mereka lebih respect, lebih hormat dengan apa yang saya ucapkan ketimbang orang tua mereka di rumah. Mereka tidak peduli apapun yang orang tua mereka bicara. Dan itu yang bahaya. Jadi ya, saya manfaatkanlah momen-momen kepercayaan mereka itu kepada saya sambil saya berproses untuk pendekatan ke orang tua. Itu mungkin. Baik ya Bu, ternyata juga salah satu problemnya adalah orang tua mereka juga membiarkan saja Bu ya, menelantarkan mereka dan juga mungkin anak-anak juga ikut serta ingin bagaimana sih mendapatkan pendidikan yang baik. Namun orang tuanya beberapa dari mereka juga tidak peduli gitu ya Bu ya. Bu Purwanti, lalu bagaimana Bu sekarang kondisi anak-anak sebelum dan sesudah mengikuti kelas belajar Bu Purwanti? Apakah ada perubahan atau justru sebaliknya nih Bu? Ada yang malah kembali lagi kelekat dengan aktivitas kriminal Bu? Total yang tercatat di saya itu yang memang rutin sudah stay itu ada 35 anak, itu dari yang bandar narkoba, geng motor, begal, segala macam. Itu dari rentak usia dari 12 tahun sampai 32 tahun. Dari 35 anak itu yang kembali ke dunia mereka itu 2 anak. Itu saya tidak bisa lagi mengawasi dan saya tidak bisa lagi memegang karena memang sudah terlalu kuat mereka untuk kembali. Tapi yang selebihnya yang lainnya itu Alhamdulillah mereka sudah ada yang kembali lagi ke sekolah. Karena mereka malu masuk sekolah umum akhirnya saya masukkan ke PKBM yang bekerja sama dengan saya. Kemudian kalau yang di usia-usia mereka sudah usia bukan usia sekolah tapi mereka mau kerja saya berusaha mencari mencari info. Biasanya saya cari yang tidak jauh-jauh palingan dari pelurahan terus dari pemerintahan setempat gitu tolong dong bantu. Karena memang anak-anak saya tidak mikirin oh saya harus kerja gini karena mereka sadar jenjangan pendidikan mereka sampai mana kemampuannya mereka sampai di mana jadi saya selalu bilang sama mereka yang terpenting adalah bekerja bagaimana caranya kamu menghidupi diri kamu syukur-syukur kamu bisa membantu orang tua jadi mereka yang penting adalah bekerja dengan layak yang masih usia sekolah Alhamdulillah mereka sudah meneruskan sekolah dan mereka baru bilang ternyata rugi ya mak selama ini saya ngebuang waktu ngebuang usia dengan senang-senang yang gak ada ini akhirnya usia saya harusnya sudah bekerja tapi kembali ke sekolah dan saya memberi penjelasan itu tidak masalah yang terpenting adalah ada perbaikan dan Alhamdulillah Pak di wilayah kami itu khususnya di bambu apus sudah mulai berkurang biasanya ada tawuran itu dari luar itu pasti aja dari anak-anak kampung luar yang datang memancing anak-anak di kami itu untuk tawuran tapi anak-anak binaan saya sudah aman kembali lagi anak-anak itu bertambah setiap usia di usia-usia tertentu mereka itu kepengen tahu kepengen ngerasain gimana sih dunianya mereka nah itu yang bahaya dan itu yang jadi PR saya juga PR pengurus-pengurus wilayah setempat gimana caranya mengurangi itu mbak jadi ya itu dia kami tetap berproses sebab itu saya selalu berkoordinasi kepada pengurus wilayah setempat mulai dari teman-teman ERP kelurahan kecamatan Dewan Kota sampai di wali kota sekalipun mbak saya tetap berkoordinasi karena saya butuh masukan karena anak-anak itu kembali lagi anak-anak itu berbeda anak-anak itu butuh apa yang mereka butuhkan di masa depan jadi saya tidak bisa gerak sendiri itu sih mbak sementara jadi alhamdulillah untuk wilayah bambu apus sudah mulai teratasi tapi memang kita masih banyak PR-PR yang memang harus kita hadapi kita harus selesaikan dan kita harus bekerjasama dengan beberapa pihak baik bu purwanti tentunya kita juga harus bekerjasama ya bu ya untuk menciptakan lingkungan yang baik juga tentunya khususnya untuk anak-anak di kawasan bambu apus dan juga tentu yang tadi ibu sampaikan bahwa kita juga berharap agar anak-anak ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya bu ya dan tentunya adik-adiknya generasi yang lebih muda tidak ikut-ikutan ibu ya seperti jejak-jejak kakak-kakaknya yang mungkin lekat dengan aktivitas kriminal baik terima kasih ibu purwanti telah bergabung dan juga berbincang bersama kami di Halo Indonesia salam sehat ibu baik pemirsa seorang ibu rumah tangga di kota Medan mampu berwirausaha kuliner dan membuka lapangan pekerjaan bagi puluhan ibu-ibu lainnya seperti apa sosoknya usai jeda tetap di Halo Indonesia selamat menikmati